Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi di channel tutorial sederhana tips dan trik Saya sarankan videonya jangan di skip Biar kalian tidak gagal paham dan tidak salah eksekusi Oke Oke sobat sederhana di tutorial kali ini Ada satu buah handphone bermerek Samsung Dengan seri Samsung A11 Nah disini problemnya yaitu Dia lupa pola atau lupa pin Lalu dia meresetnya dengan menggunakan recovery 3 jari Dan alhasil dia itu tidak masuk ke menu Cuma berputar-putar di pin atau di akun google ya Karena untuk kehamilan handphone sekarang makin kesini makin canggih Nah disini Dia kalau sudah ada pemberitahuan seperti ini Ketika kita mau memasukkan jaringan ataupun wifi Nah ada seperti ini Berarti menandakan si handphone ini Dia terkunci akun google yang ada di handphone ini Ataupun dia meminta pin lagi Untuk handphonenya Nah untuk cara mengatasinya Biar dia bisa masuk ke menu Di trik kali ini Kita menggunakan pc ya PC ataupun komputer Karena kalau tidak menggunakan pc Ataupun menggunakan 6 jari Lumayan agak butuh kesabaran dan agak sulit Ya bagi saya ya Nah disini file-nya silahkan kalian download di bawah Dengan gratis ya File-nya cukup ringan Dan juga simple digunakan Nah metode ini bisa juga digunakan Untuk Samsung M11 Karena metode pekerjanya sama Handphonenya juga sama bentuknya ya Cuman beda merek aja Beda seri gitu maaf Nah disini handphonenya kalian matikan ya Handphonenya kalian matikan Setelah kalian buka aplikasinya Seperti ini Kalian simpan di tempat yang mudah dicari Nah lalu kalian buka bagian backdoor belakangnya Karena disini kita menggunakan test point atau EDL seperti ini Yang akan kita shotkan seperti ini ya Menggunakan pinset dari titik ke titik seperti ini Sama di handphone M11 juga seperti ini ya Teknik metodenya seperti ini Kita siapkan kabel USB-nya Dia menggunakan type C ya Nah seperti ini ya Kita shotkan titik point-nya Lalu kita colokkan kabel USB-nya Dan baterai harus terpasang ya Nanti si driver akan terbaca ya Untuk Windows 7 biasanya dia akan install dulu Jadi Bila kalian belum install driver-nya Silahkan kalian download juga di bawah Dan tunggu install seperti ini ya Beda dengan Windows 10 yang otomatis terinstall sendiri Ditunggu loading driver-nya Sampai dia masuk ke mode 9008 Nah ini sudah masuk ke mode driver 9008 Dan handphone ini mati suri Nah seperti ini ya di DPS managernya Seperti ini terbajetnya Com9008 Lalu di aplikasinya Kalian klik kode driver-nya ya Yang tadi 9008 Nah disini ada menu pilihan dari M11 A11 dan A01 Bisa ya Bisa digunakan untuk M11 A01 Dan juga tentunya handphone ini Samsung A11 Nah kita pilih Samsung A11 sesuai tipe Seperti ini Lalu klik RSE FRP Kita tunggu loading-nya sampai selesai Sampai ada tulisan OK Mana tulisan OK-nya Nah ini sudah selesai Nah ini ya Sudah ada tulisan seperti ini Oke menandakan si handphone ini Sudah terbuka akun FRP-nya Nah kita cabut handphone-nya Lalu cabut juga baterainya Karena tadi kita shotkan menggunakan Apa namanya mode ADL Kita hidupkan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim Biar hasilnya lebih mantul ya Oke kita tunggu loading-nya Juga lumayan sangat lama ya Nah sudah masuk ke tampilan menu selamat datang Lalu kita coba tes Tanpa menggunakan jaringan ya Karena tadi juga tidak menggunakan jaringan Coba Kita terus next Nah disini tadi ada bacaan Blah-blah-blah-blah Atau menandakan dia sudah masuk reset Secara paksalah begitu ya artinya Sekarang tidak ada dan bisa dilewati Berarti menandakan proses FRP-nya Sudah berjalan Tapi Tidak mantap rasanya Kalau kita tidak cek sampai betul-betul ke menu Jadi kita coba next dan next terus ya Oke kita lanjut Nah handphone sudah siap Coba kita tunggu Mantap Oke sobat sederhana ini saja tutorial kali ini Di Samsung A11 Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh